selamat menikmati kali ini saya masih ditemani dengan teman saya yaitu Ahi Hendra yang nantinya akan berbincang-bincang atau ngobrol tentang masalah yang sedang trending saat ini khususnya di Youtube, di media sosial yaitu tentang Kiai ataupun Ustadz yang bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan gaib nah kemarin juga teman-teman sempat beredar berita yang sedang viral tentang orang-orang ataupun Ustadz yang bisa meramal masa depan bahkan ada yang bisa meramal kapan datangnya kiamat nah ini kita akan bahas dan nantinya juga teman-teman kita akan mendengarkan tosiyah dari Ustadz Halid Basalamah berhubungan dengan tema kali ini tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang ataupun ngobrol dengan Ahi Hendra nah menurut Antum nih bagaimana fenomena yang saat ini sedang trending ini yaitu di Youtube, di media sosial banyak sekali Ustadz-Ustadz ataupun para Kiai yang bisa melihat hal-hal yang gaib bisa meramal masa depan, bisa meramal kapan datangnya kiamat nah ini bagaimana Ahi, apakah setuju dengan hal tersebut atau mungkin Antum bisa meramal juga ini ngobrol-ngobrol sore ya Ahi kalau setahu saya, untuk seorang Ustadz Kiai itu ga bisa lihat kayak gitu Ahi kalau seorang Ustadz Kiai itu harusnya siar dakwah berarti miarkan dakwah agama Islam tidak meramal tidak usah ursan yang kayak gitu, gak penting malah jadi ini kayak dukun malahan kenapa sekarang ini banyak Ustadz-Ustadz yang mengaku bisa meramal bisa membaca situasi masa depan bahkan bisa mengetahui kapan kiamat terjadi nah ini menurut Ahi gimana, apakah itu hanya sebuah sensasi mungkin atau mungkin pansos mungkin atau bagaimana Ahi menurut Antum ya, hal-hal yang kayak gitu kayaknya menjurus untuk mencari uang uang dan mungkin popularitas iya, popularitas, mencari sensasi sensasi saja harusnya ga seorang Ustadz Kiai itu ga ngurusi yang kayak gitu meramal meramal kiamat bukan meramal kiamat Ahi meramal orang jodoh jodohnya siapa pernah juga mungkin diramal ya pernah nanteng ya kira-kira yang pernah diramal yaudah Ahi, gak salah berlama-lama kita coba akan saksikan simak video dari Ustadz Halid Basalamah oke teman-teman kita langsung simak video dari Ustadz Halid Basalamah apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika ini semua kurafat permainan syaitan semua ini ini yang menyesatkan manusia jadi minimal supaya anda akan percaya oh ada dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan syaitan itu menakutkan akhirnya menjadi takut tambah jadilah syaitan itu jadi tinggalkan tinggalkan menonton semua yang horor semua yang cerita fiktif gak ada gunanya tinggalkan akhi dan ukh ditinggalkan tutup tuh televisi di rumah gak mati gak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan gak putus tangannya malah lebih tenang coba deh yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja biar tangannya gatal tahan jangan dibuka udah dibuat apa Ustadz sibukin baca Quran dengar radio cerama putar cerama-cerama di Youtube dengar pasti wasul syaitan kuat lawan coba terapkan seminggu dua minggu nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan jadi tinggalkan memang gak boleh lagi karena itu hanya merusak akhidah saja ya bagaimana kalau ada seorang Ustadz atau Kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan apakah ini juga termasuk syirik ini maaf bukan Kiai ini dukun ini dukun gak ada itu bagaimana cara ini semua tidak mungkin terjadi ini semua kurafat yang masuk dalam sebagian orang dan memakai nama suci nama Kiai itu suci Kiai guru ustad itu semua nama-nama yang suci sebenarnya nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jinlah melihat inilah menebak masa depan ini gak ada semuanya gitu kan Nabi Muhammad SAW guru dan Kiai kita disepakati oleh semua ya kaum muslimin gak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim bahwasanya Muhammad bukan Kiai saya SAW kita pasti mengaku beliau Kiai kita yang paling besar semua madhab apapun diikut kembali kepada Nabi SAW Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya belum ada wahyu beliau diam tidak ngomong nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan siapa tadi yang bertanya si fulan angkat tangan telah datang kepada saya wahyu begini Nabi SAW tidak tahu yang gaib menunggu informasi datang bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya itu kan oke kita stop saja sudah kita bahas tentang bagaimana fenomena ustad atau para Kiai yang bisa melihat hal-hal yang gaib bahkan bisa melihat masa depan silahkan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana video kali ini berikan komentar yang positif dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel mentalulum jangan lupa untuk terus subscribe dan terus tonton video-video di channel mentalulum Jazakullahair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh